Halo teman-teman Saat ini trip perjalanan saya dari Makassar Toraja atau Trip Sulawesi edisi Ramadan Sudah memasuki part ketiga Setelah di episode sebelumnya kita mampir di Rotimaru Sanerang Kita akan melanjutkan perjalanan Di perjalanan ini saya ketemu sleeper bus dari Bintang Prima Entah tujuannya ini kemana Saya sempat ketemu Di depan ini juga sama bus dari PO Bintang Prima Saat ini kita masih berada di jalan Poros Makassar Parepare Jadi untuk waktu tempuh dari Makassar menuju Parepare itu kurang lebih 8 jam Tergantung kondisi pada saat di jalan Maupun kondisi lalu lintas saat kita lelui Jalan Poros Makassar sampai ke Parepare Ini dia jalur 2 ya teman-teman Sebelah kiri 2 lajur Sebelah kanan 2 lajur Dan yang unik disini setiap truk yang berhenti di suatu warung Pasti ada tanda panah yang terbuat dari lampu menyala Dari lampu LED Itu keren banget Bus sleeper PO Lita ini sendiri Melayani trayek Makassar Toraja Ada 2 bus sleeper Yang jalan dalam 1 hari Dan 2 bus tronton Yang melayani Makassar Toraja Kalau yang versi tronton itu bisa memuat Sepeda motor Maupun paket-paket yang besar Kalau yang sleeper Karena bagasinya lebih kecil Maka dia tidak bisa memuat Kendaraan roda 2 Untuk tarifnya sendiri Makassar Toraja dengan sleeper bus Yang saya naiki ini Adalah 280 ribu Santuk 1 kali jalan Biasanya Bus malam Bus malam seperti ini Itu akan mampir-mampir Di sekitar warung Seperti tadi Di warung Roti Marus Salenrang Itu biasa untuk Teman-teman yang ingin membeli Khas oleh-oleh Kabupaten Marus Yaitu Yang dikenal dengan Roti Marus Oh iya Buat teman-teman Jarak dari Makassar Ke Kabupaten Toraja Itu kurang lebih 317 km Dengan waktu tempuh Kurang lebih 8 jam Kenapa rata-rata Bus sleeper Atau double decker Tujuan Makassar Toraja Itu jalan malam Karena Meminimalisir Kendaraan-kendaraan Pada saat di pagi hari Dikarenakan Bus Dengan body yang cukup panjang Dan lebar ini Dia memakan Tempat Atau badan jalan Yang cukup banyak Apabila jalannya pagi Tentu Sangat menghambat Jarak tempuh Dalam suatu perjalanan itu sendiri Mungkin bisa saja Lebih dari 8 jam Karena tidak bisa laju Seperti Di kalam-alam hari Ada rute Dari Makassar Toraja Itu yang pagi hari Untuk P.O.L.I.T.A. Itu sekitar Jam 10 Dan Tidak setiap hari Hanya hari-hari tertentu Seperti hari Senin Dan hari Sabtu saja Itu memakai Bus yang Masterpiece Versi Tronton Kalau untuk P.O.P.O.Lain Itu juga ada Seperti Metro Permai Itu juga Ada bus Paginya Tapi saya belum Coba Nantilah next time Saya akan coba Untuk Bus yang Keberangkatan pagi Agar kita bisa Lihat pemandangan Karena Sebenarnya Kalau kita pakai Bus yang Jalan pagi hari Dari Makassar Menuju Pare-Pare Itu sangat Ciamik Pemandangannya Bagus banget Karena kenapa Karena kita akan Melewati pinggirnya Bibir pantai Dari Makassar Ke Pare-Pare Terima kasih telah menonton Oke teman-teman ini kita ketemu Dengan busnya Peolita Yang masterpiece Ini yang tujuan Ke daerah Mamuju Jadi ini udah berangkat Lebih awal tadi ternyata Terkejar oleh bus slipper ini Di sekitar Daerah Di sekitar daerah Bantobonto Kabupaten Pangkajeni Orang mana istri? Terima kasih telah menonton! 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 Komplain dari penumpang akan bau amis dari WC itu tersebut Dulu masih ada beberapa PO yang mempertahankan busnya dengan toilet Tapi setelah banyaknya komplain dari para penumpang Akhirnya semua bus memutuskan Baik PO yang lain memutuskan untuk tidak memakai toilet lagi Maka dari itu bus-bus Trans Sulawesi ini tidak ada yang toilet Baik yang sleeper, double decker maupun yang jet bus yang lainnya pun tidak ada toiletnya Jadi buat teman-teman kalau saat berhenti busnya di suatu tempat bisa untuk buang air kecil Dipersilahkan Terima kasih telah menonton 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 tembusnya dipandu Rp50.000 satu bus 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 tembusnya dipandu Rp50.000 ada di Rp50.000 yang terlihat di Rp50.000 dalam Berarti kayak ke Moro Wali itu lewatnya Toraja juga ya? Tidak. Oh, lewat Palu kok dia? Beda jalur berarti ya? Iya, beda jalur. Saturututututuk. Setelah Sankara. Setelah Sankara. Serpintah. Setelah Sankara. Setelah Sankara. Setelah Sankara. selamat menikmati 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 via Makassar Toraja kalau di atas itu dek paling atas itu harga tiketnya kurang lebih 220 di bawah itu yang Viva IV itu hampir 350 kurang lebih ya ini versi burung maleo nanti saya dari Toraja ke Makassar saya akan coba dengan bus primadona yang versi double decker entah nanti dapetnya apa apakah yang burung maleo atau versi yang lain di depan ini bus slipper PO Lita tujuan Makassar Toraja dengan tarif slipper nya 280 ribu selepas dari pom bensin ini teman teman saya tertidur dan sampainya sudah di Toraja setelah menempuh perjalanan kurang lebih 8 jam 8 jam setengah akhirnya saya sampai di perwakilan Lita di daerah Makale Tanah Toraja jadi saat ini saya sudah di daerah Makale Kabupaten Tanah Toraja nanti pulangnya sekitar malam ini saya akan pakai salah satu bus yang sangat terkenal disini nah ini ada bus lagi baru datang metro Permai tapi saya belum tahu ini nanti naiknya naik apa tapi teman teman lihat dulu oke saya akan beres beres dulu bersih bersih dulu sekian video perjalanan saya dari Makassar ke Toraja terus aksikan channel Rizky Travel Vlog hari ini di Toraja saya akan kemana saja oke Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel youtube Rizky Travel Vlog Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan kurang lebih 8 jam setengah dari Makassar menuju Toraja saya saat ini sudah berada di daerah Makale Kabupaten Tanah Toraja saya saat ini berada tepat di alun-alun daerah Makale halo guys hari ini saya berada di daerah Makale hari ini rencana saya akan keliling Kabupaten Tanah Toraja kemanakah hari ini saya akan kelilingnya saksikan terus ya di video vlog saya trip Ramadan di Rizky Travel Vlog setelah sebelumnya saya pakai bus Lita yang versi sleeper mungkin saya tidak terlalu banyak memvideo karena perjalanan tadi malam itu gelap jadi saya hanya beberapa daerah hanya beberapa spot saja yang sempat saya video nanti malam jam 7 kurang lebih saya akan kembali lagi ke Makassar pakai bus yang berbeda jadi buat teman-teman yang penasaran buat teman-teman yang penasaran terus saksikan channel Youtube Rizky Travel Vlog oke hari ini kita keliling Toraja hari ini kita trip Ramadan keliling Toraja guys ini kita di alun-alunnya Makale nah itu kantor DPRD kabupaten Tanah Toraja kantor kantor anggota Dewan nah ini halun-halunnya cocok pagi-pagi begini menikmati suasana hari hari ini tepat tanggal 15 jam 6 lewat 15 ini saya coba keliling-keliling menikmati menghirup udara segar dari Tanah Toraja yaitu daerah Makale yang luar biasa disini uniknya keberagaman agamanya sangat kental jadi ada gereja ada mesjid disana mesjidnya jadi nuansa keberagamannya itu kental sekali jadi tidak hanya asli orang Toraja yang berada disini ada suku dari manapun berada di Kabupaten Tanah Toraja ini saya salut good job antap buat teman-teman nih bisa datang ke Kabupaten Tanah Toraja untuk menikmati destinasi wisatanya yang ciamik dan yang keren-keren tapi satu catatan apabila teman-teman ingin ke negeri di atas awan minimal itu harus menginap ya saya hari ini mungkin tidak bisa kesana karena saya tidak menginap saya datangnya tadi udah jam setengah enam lewat jadi next time lah suatu saat saya tanah Toraja kita sempatkan ke negeri di atas awan tapi untuk hari ini yang tempat lain itu akan saya datangi oke saksikan terus di channel youtube riski travel folk edisi trip ramadhan terima kasih Terima kasih.